Kamera pengintai dipasang di gudang dan toko sebuah minimarket di Ciawi, Kabupaten Tasik Malaya. Kamera itulah yang merekam pencurian yang dilakukan oleh seorang bocah, bercelana pendek dan mengenakan tas gendong. Petugas toko menduga pelaku masuk lewat atap kemudian turun ke dalam gudang. Di sana pelaku berusaha membuka berangkas besi namun gagal. Akan tetapi, tembok berangkas rusak akibat dibuka paksa. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko. Di sana ia mencoba membuka kasir namun hanya uang receh yang didapat. Pelaku pun mengambil rokok dan coklat. Ambil cuma rokok sampai 10, hampir 10 sop. 10 sop ya? Uang? Uang mungkin yang modal ini. Modal cuma 200. Recehan itu? Recehan buat kembali. Berapa pelaku? Satu orang. Satu orang ya? Itu baru diketahui pagi hari berarti? Pagi hari pas mau kerja. Mau kerja ya? Kejadian pada tengah malam ini berlangsung selama satu jam dan tidak ada yang mengetahui. Pencurian ini terjadi di toko yang berjarak hanya beberapa meter dari kantor polisi dan pusat keramaian. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat.